Intro Shalom selamat pagi sudah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik selalu suka cita penuh berkat Tuhan dan semangat dalam menjalani kehidupan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita siapkan hati dan berdoa Bapak Surgawi Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang berkuasa maha berdaulat dan selalu mengasihi kami Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan memberikan kami kekuatan, kesihatan dan berkat kebaikan Kami percaya di hari baru ini Tuhan sediakan hal-hal baru dan hal-hal yang baik bagi kami Saat ini kami mau mendengar sabda firmanmu Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara yang dikasih Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 Tertulis demikian Akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anak kecil berdoa Tuhan tolonglah supaya papa dan mamaku tidak hanya baik di gereja, tapi juga di rumah Kita cenderung baik di muka orang, baik kepada orang lain, tapi kepada keluarga kita sendiri, seringkali bersikap tidak baik dan bahkan kasar Rumah yang seharusnya menjadi tempat bernaung, penuh kerukunan dan kedamaian, malah banyak yang jadi tempat permusuhan, konflik dan pertempuran Dalam 2 Korintus 13 ayat 11 ini, pesan yang praktis dalam kehidupan diberikan kepada jemaat di Korintus Dan juga menjadi pesan buat kita sebagai orang-orang percaya Pertama adalah agar kita bersuka cita Kata bersuka citalah menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah perintah Kita diajak untuk bersuka cita setiap saat dalam kehidupan kita Di ayat yang lain yaitu dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan bersuka citalah Salah satu faktor yang sangat penting agar kita dapat hidup dalam damai adalah hati yang bersuka cita Suka cita kita adalah di dalam Tuhan Bukan di dalam berbagai hal atau situasi yang kita alami Itu sebabnya meskipun ada kesukaran ataupun masalah Hati kita tetap bersuka cita Sebab kita mendasarkannya pada Tuhan Yang kedua adalah usahakan agar diri kita menjadi sempurna Jangan menuntut orang lain untuk jadi sempurna terlebih dulu Tapi diri kitalah yang harus kita fokuskan untuk jadi sempurna Sempurna dalam hal apa? Yaitu dalam hal ketaatan, kasih dan pengampunan Kalau kita menuntut orang lain sempurna yang timbul hanyalah konflik dan perdebatan Tapi kalau kita berusaha sempurna Maka orang lain pun akan mengikuti teladan kita Hal yang ketiga yang dikatakan dalam ayat ini adalah Sehati sepikirlah kamu Kita perlu mulai hal ini dalam keluarga kita Tanpa kesehatian dalam pikiran Tidak akan bisa tercapai kesatuan dan kerugunan Yang ada justru adalah pertengkaran Seringkali kita perlu mengalah dan menerima pendapat yang tidak sama dengan kita Serta mengakui bahwa pendapatnya lebih baik Suami dan istri seringkali bertengkar hanya karena perbedaan pendapat Bahkan meskipun perbedaan itu sangat kecil Saudara bersaudara pun demikian Seringkali hanya karena berbeda ide yang tidak penting Bisa berantem satu sama lain Damai sejahtera akan tercipta Kalau kita memiliki tiga hal ini Yaitu hati yang bersuka cita Berusaha jadi sempurna Dan sehati sepikir dalam kehidupan bersama Baik itu dalam keluarga ataupun komunitas Berbagai negara di Afrika Selalu diwarnai konflik karena tidak ada kesehatian Dan selalu menuntut antara satu etnis dengan etnis yang lainnya Kita perlu belajar untuk sehati sepikir Agar selalu ada damai Kita tentu tidak mau hidup dalam konflik Konflik tidak akan membawa kemajuan Hanya akan membawa kehancuran Kerinduan kita adalah hidup dalam damai sejahtera Karena itu mulailah dari dalam diri kita pribadi Dan dalam keluarga kita Jadikan keluarga kita sebagai tempat Di mana ada damai sejahtera Dan sukacita yang melimpah-limpah Kalau hari ini kita gagal melakukannya Mari kembali bangkit dan perbaiki diri Untuk jadi lebih baik di esok hari Sudara yang dikasih Tuhan Setiap kita dilihat oleh orang-orang di sekitar kita Entah itu istri atau suami kita Orang tua kita Anak-anak kita Teman-teman atau sahabat kita Mereka melihat bagaimana citra diri kita Setiap kali berinteraksi Mereka perlu kasih Sukacita dan damai sejahtera Karena itu biarlah diri kita Menjadi pribadi yang membawa damai Kristus Dimanapun kita berada Roh kudus akan memampukan Saudara dan saya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang sudah kami dengar Mengajarkan kami untuk selalu bersukacita dalam segala keadaan Dan berusaha untuk jadi sempurna Serta sehati sepikir dalam kehidupan kami bersama Tolong kami untuk kami dapat melakukan ini ya Tuhan Supaya hidup kami penuh dengan damai sejahtera Kami akui bahwa kami lemah Kami seringkali gagal dalam melakukan hal ini Karena itu tolonglah kami Tuhan Supaya setiap hari kami selalu bersukacita Belajar untuk jadi sempurna Dan sehati sepikir bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami Dimulai dari keluarga kami secara pribadi Dan tolong kami supaya kami terus melangkah Dalam kebenaranmu Setia selalu mengasihi Tuhan Dengar dengaran dan taat melakukan perintahmu Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami Jadikan kami berhasil dalam segala yang kami lakukan Dan biarlah di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan Kami berdoa mohon lawatan Tuhan Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah mendapat kekuatan baru Yang susah dihiburkan Yang sedang dalam persoalan mendapatkan jalan keluar Mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat Sudara semua Dan roh kudus akan menolong Sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Terima kasih atas